Allah yang berkuasa dan berkehendak yang tidak ada bisa melawannya Al-Qahir atas hamba-hambanya Allah tidak ada orang yang berkhidmat bisa mengelak saat itu saat ini pun kita nggak bisa mengelak urusan-urusan tidur dan mati tadi nggak bisa mengelak nanti juga tidak bisa mengelak lagi di situ dan kita pun tidak bisa mengelak langkah-langkah kita ini kita tidak bisa mengelak mau-mau tidak mau kita tetap harus tua dan kita harus mati kita patuh hanya karena kita dibawah kohriyahnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah Al-Qahar yang maha berkehendak jika sudah punya kehendak tidak ada lagi yang menghalangi kalau harus harus begini-begini harus begitu-begitu tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala jika engkau harus kaya akan menjadi kaya jika engkau harus mulia akan menjadi mulia jika seorang hamba akan tertimbang musibah maka dia pun akan tertimbang musibah dan begitu seterusnya cuma nanti ada pertanyaan bagaimana kalau memang semua dibawah kohriyahnya Allah kalau Allah berkehendak tidak boleh ada yang melawannya bagaimana dengan dosa yang dilakukan seorang hamba ini dibahas para ulama secara khusus agar kita tidak menjadi kaum jabriyah mengatakan bahsanya selagi kita dibawah kuasa Allah dan kita tidak berkutik mengapa ini kita dihukum oh tidak begitu Allah memberikan kepadamu dengan kohriyahnya Allah Allah memberikan kepadamu dengan sifat kuasa Allah Allah memberikan kepadamu dengan keagungan kehendak Allah memberikan kepadamu semua akal memberikan kepadamu semua kehendak sehingga dengan kehendakmu inilah engkau akan ditanya semua tidak mungkiri kalau Allah berikan kepada kita kehendak anda berkehendak untuk makan dan minum anda berkehendak 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 dan kehendakmu itu dari Allah maka jangan sampai disaat melakukan sesuatu berhujjah ini kan kehendak Allah saya mencuri saja kan Allah menghendaki Allah menghendakimu berkehendak maka dengan kehendakmu itulah engkau akan ditanya semua tidak akan mungkiri tentang kehendak dirinya kalau lapar pengen makan ya kan lalu mengambil piring itu kehendakmu tapi bagaimana engkau berganda karena Allah menghendakimu berkehendak coba kalau Allah tidak menghendakimu berkeinginan untuk makan kamu akan sakit enggak bisa makan enggak mau dikasih sate enak orang lain lep 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 kau makan enggak mau kenapa enggak mau terus aneh karena Allah tidak memberikan kepada hamba tersebut kehendak dijabut kehendaknya maka dia tidak bisa berkehendak tapi di saat Allah berikan kehendak anda bisa berkehendak bisa memilah dengan akal anda macu mundur berbuat dan tidak orang berzina dengan kehendak dirinya sendiri itu dia bisa memilih dia melihat seorang wanita kemudian bangkit sahwat dia melangkahkan kaki kesana lalu dia melakukannya itu kehendaknya dan dia akan ditanya dengan kehendaknya makanya kalau ada seorang melakukan zina tanpa kehendaknya tidak dosa seorang perempuan dipegang beberapa laki lalu diperkosa dan sebagainya dia tidak berkehendak tidak dosa dia tapi yang dengan sukarela lalu dia mematakan sukarela sukarelamu itu kehendakmu dari mana engkau punya kehendak Allah menghendakimu berkehendak maka semuanya kembali kepada kehendak Allah akan tapi kehendak Allah adalah engkau berkehendak engkau berkeinginan maka dengan keinginanmu itu akan ditanya sehingga setelah itu tidak ada orang yang boleh berkata bahasanya aku berzina ini kan kehendak Allah Oh kehendakmu engkau menghendaki itu semuanya kalau orang berzina tanpa kehendak enggak dosa orang bunuh orang tanpa kehendak dia enggak dihukum enggak dosa mau dia bunuh enggak sengaja nembak burung tak taunya ada orang di atas pohon ketembaklah dia enggak dosa dia Hai ini karena dia tidak berkehendak membunuhnya maka dari itu harus faham bahwasanya kalau Allah maha Allah menghendaki tidak ada yang bisa menghalanginya kalau Allah menghendak menghendakimu berkehendak tentu engkau akan berkehendak engkau akan berkehendak kalau Allah menjadikan hambaku ini akan aku beri kehendak dia menginginkan sehingga kita pengen makan pengen minum pengen ini pengen itu itu kandak coba kalau sudah dicabut rasa ingin mengerjakan melakukan atau dicabut kehendak dari seorang hamba apa yang terjadi Hai makan tidak suka kesana tidak mau begini ya sudah seperti orang mati dia Hai tidak berkehendak maka Allah kohriyahnya Allah kalau sudah Allah punya kuasa kemauan kehendak tidak ada yang bisa menghalanginya Hai ini harus jelas Hai sehingga apa yang dilakukan Allah pasti terjadi Hai ini Hai ini Hai ini